Hai sahabat Kroddana, ketemu lagi dengan si Aditya dan kali ini saya ingin bahas tentang diversifikasi investasi. Nah mungkin teman-teman pada kayak, ih apa sih diversifikasi investasi? Kenapa sih gue harus diversifikasi investasi? Nah sebelum kita lebih lanjut, aku ingin cerita tentang suatu cerita tentang inspirasi lah ya dari topik ini, yaitu Fujifilm. Nah, Fujifilm ini kan perusahaan kamera ya, kalau kalian jaman sekarang tau kan pasti tau kamera mirrorless dia, ya kan? Dan dulu dia tuh main role film juga. Sebenernya kalau kalian pengen tau kenapa ya Fujifilm selamat gitu loh di era sekarang. Dan kalau kalian pengen tau zaman dulu tuh ada namanya Kodak. Nah, Kodak udah gak ada namanya loh sekarang. Bahkan orang gak tau kalau Kodak itu punya kamera digital loh, punya role film, punya bisnis film sinema gitu loh. Tapi Kodak sekarang menyatakan kebangkrutan gitu loh. Tapi Fujifilm masih hidup. Nah, kenapa? Jawabannya adalah diversifikasi. Jadi Fujifilm mendiversifikasi bisnisnya dengan meluncurkan bisnis skincare, parmasi, kemudian dia juga ada bisnis medical, bisnis cetak. Yang sebenernya gak jauh-jauh amat loh dari teknologinya, dia dari pemahaman akan teknologi dia dan pembuatan film dan kamera. Tapi buktinya agar-gara itu, mereka survive. Dimana ketika orang mulai-mulai gak mikirin untuk beli role film dan fokusin sama digital, dia survive. Ketika bisnis cetak foto mulai gak oke, mereka survive. Nah, ini yang jadi inspirasiku untuk topik hari ini yaitu diversifikasi investasi. Jadi teman-teman nih, terutama yang udah punya deposito atau yang punya main saham ya, kalian tuh jangan sampai telat mendiversifikasikan portfolio investasi kalian gitu loh. Contohnya nih, kalau kalian biasa main deposito nih ya kan, terutama yang biasa main deposito, yang udah punya deposito akas 100 juta, 200 juta, 500 juta gitu loh. Emang sih deposito aman, tapi jangan terlebih deposito doang. Kembangkan, diversifikasikan itu uang dari deposito. Kalau-kalau aku bisa kasih contoh nih ya, misalnya teman-teman yang biasa main deposito, atau biasa main punya emas gitu loh. Aduh, sayang banget loh, duitnya cuma di situ-situ doang. Biarpun deposito menghasilkan uang ya, tapi kan kita tahu hubungannya lagi jelek saat ini. Kalau yang biasa punya beli emas, emas batangan ya yang logam, oke sih, cuma kan baru dapat duitnya lagi kalau kalian jual gitu loh. Nah, mendingan tindakan ke aset yang menghasilkan uang setiap bulannya, atau menghasilkan cash flow setiap bulannya. Contohnya rumah kos. Nah, rumah kos kan budgetnya gede. Kalian bisa berinvestasikannya ke aplikasi crowddana, di mana kami punya proyek investasi dari 1 juta rupiah loh. Jadi, kalian bisa ya, cuma mau taruh 10 juta, mau taruh 5 juta, boleh loh. Dan, kalau yang teman-teman nih, yang biasanya main saham, wuh, main saham, main kreksadana, apa lagi, kalau istilahnya, kalau orang-orang keren bilang, mainnya day trading. Eits, ingat loh, main saham doang tuh nggak oke. Kalian harus punya simpenan di tempat-tempat yang lain. Ya, jadi kalau teman-teman punya keuntungan dari hasil penjualan saham, simpanlah ke deposito, atau investasikan balik ke investasi property, atau investasi sewa-sewaan, investasi makanan, gitu loh. Kalau property, misalnya budget dari investasi saham kurang, balik lagi, investasi bisa dalkan di crowddana, mulai dari 1 juta rupiah. Bahkan, angkanya kalau investasi 10 juta, dengan proyek income saat ini, yaitu data nyunggungan residens, bisa dilihat nih. Nah, angkanya keren kan, gitu loh. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk, ah, gue cuma main fokus di saham doang, ah, gue main cuma di deposito doang. Lebih baik, kan, segera mendiversifikasikan investasi kalian. Karena itu penting banget. Apalagi kita nggak tahu loh, kondisi saham saat ini seperti apa. Atau kalian punya deposito, ya kalian punya deposito pasti sadarlah, bunga deposito kan anjok banget, gitu loh, dibandingin dulu-dulu loh, sebelum pandemi. Jadi, untuk jaga-jaga, ya, pecah, bagikan, diversifikasikan uang tersebut. Jadinya, investasi kalian jadi aman, cepat berkembang, bahkan kalau kita bisa bilang, ya, aman, gitu loh. Tidak terganggu apapun dengan kondisi apapun. Itu enaknya diversifikasi. Jadi, kalian yang sudah tahu nih, tentang cerita Fujifilm nih, dari aku, dan kalian sudah ngerti nih, tentang diversifikasi simpelnya seperti apa, ya, segera diversifikasi dengan asetnya. Dan nggak perlu loncat loh, yang punya deposito langsung main ke saham. Nggak perlu. Main property, nggak bisa beli property-nya. Main di crowd dana. Yang kan main saham, ternyata duit-duit bonus sahamnya kecil-kecil. Taruh aja di crowd dana, gitu loh. Setitik demi setitik, sejuta demi sejuta, total jadi sepuluh juta. Yang sepuluh juta jadi sepuluh juta. Ya kan? Semoga video ini membangun tuh, teman-teman. Jangan lupa subscribe dan like juga. Alarmnya jangan lupa. Jika kalian punya pertanyaan langsung crowd dana pun, kalian bisa langsung kontak customer service kami di bawah sini. atau langsung kunjungi social media kami di Instagram dan juga di grup Telegram kami. Jadi semoga video ini membantu, membuka mata kalian. Dan saya Aditya, pamit undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Sub indo by broth3rmax